Inilah bumi dohire, langit iku batine. Inilah dohire kusanton dan batine juga ada. Dalam penyatuan wujud tunggal itu dibutuhkan untuk bisa mengenal Allah dari dalam. Yang mana akan disinkronisasi dengan wujud yang ada di alam semesta ini. Karena kita bagian dari alam semesta. Kita punya di alam semesta ini punya air, api, angin, dan tanah. Di dalam diri juga punya anasir air, mutmainah, api, amoro, tanah, luamah, angin, sufiah. Jadi amarah, sufiah, luamah, mutmainah itu ada. Yang mana dalam penyatuannya harusnya kita memahami. Tanpa memahami itu tidak bisa dikatakan kita bersatu. Kehadiran beliau di dunia ini, kita senantiasa diberikan berkah hidayah inayah dari Allah. Hidu anna wa ta'ala sesuai dengan kemauan kita dalam beragama, yaitu bertauhid khususnya. Mudah-mudahan pun berkah semuanya dari apa yang kita usahakan di sini. Kita membahas apa ini? Tentang mengenal Allah dari luar dan dari dalam. Sebelumnya sudah pernah saya jelaskan untuk mengenal Allah lewat ma'aruf anafsafakot arufarubahu. Mengenal Allah dari dalam. Nanti akan saya jelaskan untuk mengenal Allah dari luar dan bagaimana mekanismenya. Hingga sampai bertemunya kita suatu ilmu dan bagaimana sosok kewalian itu bisa diberikan predikat kepada Allah. Dari Allah kepada kita semua ini. Ya mudah-mudahan ini berkah semuanya ya. Nyantai ya. Nyantai ya ya. Jadi memang hal-hal yang namanya belajar dari kemarin itu kan saya ngomong dari dalam. Dari dalam kita belajar. Belajar, belajar, terus dan belajar. Kalau dari luar namanya enggak belajar. Pertama dulu itu dari dalam kita berpikir juga dari dalam. Kita juga mau belajar sekolah SD, SMP, SMA ya dari dalam. Namanya cari uang masuk, masuk kerja. Nah apapun yang dinamakan masuk itu adalah sesuatu hasil input yang mana kita mendapatkan sesuatu hasil. Kalau yang namanya keluar kerja, keluar sekolah itu namanya enggak belajar itu kan. Nah di luar sulit kita bisa diadakan pengakuan oleh Allah. Kalau kita enggak tahu dari dalam. Kita berpikir juga dari dalam. Otak kita juga berada di dalam. Dalam seumur hidup kita enggak pernah melihat otak kita, hati kita yang bagaimana enggak pernah. Kita hanya belajar ilmunya dan merasakan dari rasa inilah yang kemudian kita tangkap oleh memori. Seperti Talamu, Sipu Talamu, Sipu Kampus, Hamidala. Sampai ke titik temperaluk di tengah. Yaitu titik Godspot. Nah meskipun melewati jerumen proses. Yaitu proses pengenolan. Di dalam jerumen proses itu macam-macam ada orang ingin jadi nomor satu, ingin jadi yang terunggul, ingin jadi orang yang pintar, ingin jadi orang yang termulia dan lain sebagainya itu pasti ada di dalam jiwa manusia. Dan itu koneks dengan alam paralel. Alam-alam yang di samping-samping kita seperti ruas-ruas buku. Koneks terus. Koneks itu. Nah dari dalam ini tujuan kita belajar ngaji di sini hanya untuk menyatukan antara dohir dan batin. Penyatuan suhu dulwada vilkasro, suhu dulkasro vilwada. Dari tunggal dulunya itu berpendar menjadi banyak, dari yang banyak itu akan menjadi tunggal lah ini. Nah di sinilah dari suhu dulwada vilkasro. Di sini kita belajar konsep ada apa dengan ruhani kita. Nah di sini banyak sih yang tak ajar no kemarin-kemarin mungkin bisa di koyu nempelin nu. Yang terjadi adalah kesadaran pemahaman. Ada koyu yang nempelin si, yang penciuman batin terbuka, yang bisa membuka tahbir rahasia itu lewat pola nafas kita. Mata batin kita akan terangkat, terupgrade, naik ke permukaan. Dikarenakan pola nafas. Kemuliaan akan hadir, mahkong akan hadir ya dari pola nafas kita. Semuanya dari nafas. Ada yang koyu nempelin roh ilafi, maka lidah batin kita akan terbuka. Yaitu coro kita bisa memedar suatu unsur rahasia apapun di alam semesta ini dari roh ilafi tersebut. Ada koyu yang nempelin naf, maka kita tidak mudah dikendalikan hawa nafsu. Justru kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Ada koyu yang nempelin budi, maka sandat berada pada jantung dan pikiran yang anda cuma kesadaran jaga. Dan koyu nempelin jasad, sandat berada pada darah. Dan itu sebabnya manusia bisa bergerak termasuk orang gila. Nah orang gila ini pada levelnya koyu nempelin jasad, sandat berada pada darah. Makanya untuk kesadaran jaga belum terjadi pada orang gila. Karena lepas dari situ. Karena koyu tidak pernah nempelin ibadah jantung dan pikiran. Disinilah mereka-mereka orang-orang bersyariat. Hanya memakai dasaran panca indera. Apa yang didengar, apa yang dilihat, lantas dihakini. Disitu aja. Untuk orang-orang hakikat biasanya mencapai tingkatan yang teratas daripada itu. Nah disinilah kita belajar-belajar untuk bisa menyatukan jiwa dan dohir. Rasa dan dohir inilah harus bersatu. Maka di dalam Al-Quran sebut, Yang mana landasannya harus disatukan. Selama ini kita berlandasan kepada dohiriyah. Aturan-aturan ritualisme. Bukan spiritualisme. Jadi spiritualismenya kita mengikuti apa yang terhampar di alam semesta ini. Hingga kita yang melakukan dengan gerak badan ini adalah suatu metode-metode ritualisme. Yang mana nanti akan ditimbang semua amalan kita. Dan di dalam hukum halal-hara, makrum mubah, wajib sunnah, Iki oleh, iki ga olehku, Landasannya ada pada sasaran hukum. Yang mana hukum itu mengikat. Yang mana kalau kita mengikuti hukum tersebut, Ya di dalam hukum tersebut ada berbagai macam pahala, Dosa, dan lain sebagainya. Anak ngikut sholat, anak ngulih medjit. Ya maka diberikan ganjaran 27 rokaat. Kalau sholat sendiri di rumah diberikan ganjaran satu. Satulah. Kalau di medjit 27 pahala, Nah itu di dalam hukum wajib sunnah, Cuma di dalamnya itu ada ikatan dan ada buah dari hasil ibadah kita. Termasuk dosa-dosa kalau kita enggak ngelakoni di situ, Di dalamnya wabdah namanya hukum itu ada semacam dosa dan pahala. Yang ikuti alam semesta. Yang ikuti alam semesta. Makanya sulit kak. Kiranya kalau kita yang sudah pernah melakukan ibadah dohir dan itu sering, Itu untuk berpindah haluan kepada ibadah batin sulit. Pemahamannya berbeda kebalik. Pemahaman yang ada itu Untuk bisa menyatu dengan sifat batinnya itu sangat sulit. Umumnya orang-orang yang wiskadung kulinong lakoni ibadah dohir Mengatakan bahwa ibadah batin ini sirik. Padahal batin ini kosong. Nah dipentingkan karena Allah sudah mengikat bahwa Awalun wal akhiruh dohiru wal batinun itu Ditunggulah awal dan akhir di dunia ini. Karena jasadnya alam semesta ini ya dua. Awal dengan ini untuk makhluk yang disebut alam semesta ini. Nah ini pada kita ranahnya ranya dohirnya alam semesta. Awal inilah karena besok tingkatan batinnya alam semesta pada tingkatan akhir. Kemudian Allah juga menyatakan Waduhiru wal batinu itu seimbang. Jadi alam yang atas namanya diri kita-kita ini kayak Gus Anton, Gus Koiron dan lain sebagainya Itu dikasih nama semesta alami Gus Anton. Semesta alami Gus Koiron, semesta alami Gus. Ini tidak ada lagi. Kalau alam semesta inilah yang disebut alam semesta maka bumi yang dipijak ini sebut Filat, bumi. Langitnya disebut Samawati. Langit, langit dan bumi. Inilah bumi dohirre, langit iku batinne. Inilah dohirre Gus Anton dan batinne juga ada. Dalam penyatuan wujud tunggal itu dibutuhkan untuk bisa mengenal Allah dari dalam. Yang mana akan disinkronisasi dengan wujud yang ada di alam semesta ini. Karena kita bagian dari alam semesta. Kita punya di alam semesta ini punya air, api, angin, dan tanah. Di dalam diri juga punya anasir air, mutmainah, api, amoro, tanah, luamah, angin, sufiyah. Jadi amarah, sufiyah, luamah, mutmainah itu ada. Yang mana dalam penyatuannya harusnya kita memahami. Tanpa memahami itu tidak bisa dikatakan kita bersatu. Karena kita mengelak dengan landasan ini yang ada di alam semesta ini. Demikian kalau dikodimkan alam semesta mempunyai Jebreel, Mikael, Isrofil, Israel. Sama, wujudnya juga sama. Pelawangannya di kita lisan, hidung, penciuman, berlugokan, sufiyah, mutmainah, mata, amaro, pendengaran, penglihatan. Setelah masuk dari dalam untuk suatu keyakinan, maka mutmainah menjadi akhlak kita. Sufiyah menjadi pikiran kita. Luamah menjadi ingatan kita. Amaro menjadi perasaan kita. Sama duduknya di situ semua, sama. Juga potensinya sama juga. Mulaikat Jebreel menyampaikan wahyu dari mana bumi ini ke sana. Mutmainah kita juga menyampaikan wahyu di mana hati kita bisa menangkap lantas dilarikan sebagai wahyu ke otak kita hingga kita bisa menjabatkan sesuatu perkara-perkara yang masih subekat atau perkara-perkara yang masih terselubuh. Yang disebut sirullah. Jikalau kita mampu marifatul rasa, marifatul fi'il, marifatul afa'al, mengenal Allah dari sisi rasa, mungkin bisa mengenal Allah dari sisi fi'ilmi, atau mengenal Allah dari sisi suatu perbuatan, apapun bentuknya semua sifat, maka yang terjadi adalah kita sudah menyatu pada diri kita sendiri. Nah, wujud penyatuan ini orang Jawa mengatakan dalam wedaran wiri di daya jadi, Ku wongiku kuduhi sok, Mantep-mantep, mau limo, mau limo kalau di sini, mantep-mantep, Makaryo, manembah, manunggal, kalawan, Gusti nih ya, Mantep dulu imani. Bahwasannya Anda harus mengakui bahwa sisi Yang sampai ini bisa merasa jadruk itu rasanya kecuti kayak apa yang bisa merasa, apa namanya, pahit, terus bagaimana wujud sang pahit kita lho gak ngerti. Wujudnya asin itu kayak apa wujudnya. Uyak garam itu bukan wujud, Nah, itu bentuknya memang enak putih kok yuk garam itu kuduh asin. Kau nyatanya gula putih lagi, kodok-kodok putihnya itu gula, pak. Nah, kita gak akan tahu bagaimana bentuk manis, Bagaimana bentuk pahit, bagaimana bentuk asin, kita gak akan tahu. Juga bentuknya rasa, juga kita gak tahu. Bentuknya, apa namanya, sakit, Ataupun bentuknya orang senang juga gak tahu. Kalau kita lihat orang senang itu guyu nih, tertawa nih, itu bukan sesuatu bentuk, sak. Itu efek daripada rasa tersebut. Hingga mengikuti efek dari dohiria bahwasannya kalau kita senang tertawa, kita senang bahagia, Bentuknya macem-macem. Terus kita susah, kita sakit, mengadu, mengeluh, itu bentuk dari efek resonasi yang ada di dalam getaran. Seperti kalau senar gitar kita mainkan itu gaungnya, ini kan resonasi. Ini bentuk daripada rasa-rasa tersebut. Cuma diri kita ini hanya seungguh gelombang, getaran-getaran saja. Yang mana kita hanya mampu merasakan. Nama kita, kita mampu merasakan. Efek dari suatu perbuatan kita, ya kita cuma mampu merasakan. Hanya dikasih rasa, terus mata kita bisa melihat dari efek yang mampu kita rasakan. Kenapa kita melihat sesuatu itu indah ataupun buruk, kita hanya bisa mempersepsikan saja. Tidak bisa menyimpulkan yang sebenarnya terjadi. Terus kita mendengar, kadang-kadang mendengarkan suara itu efeknya menyakitkan, itu juga efek dari rasa saja. Efeknya menyenangkan dan bagaimana itu efek rasa saja. Manusia yang kualitas, efek apapun ga ngefek. Yang penting rasa, yang tunggal. Rasa yang dulunya tidak pernah ada, kemudian jadi ada, terus bisa membedakan ini lho rasa ini. Mungkin disebut manungso, jari wong cowokku manunggalin rosok. Kudwi sok nyatokno rosok, sumber daripada rasa-rasa yang sebenarnya, rasa yang tidak ngefek, rasa yang ngungkul. Apa? Dulu memang cuma ada sifatullah yang sifatnya jamal kuharjalal kumar. Hayu indah elok sempurna. Di situ, perkasa ya, semua ini. Yang mana rasa-rasa yang menyedihkan itu tak akan pernah ada. Jadi kalau ada suatu peristiwa yang menyedihkan, tidak berpihak ke kita, itu sebetulnya bukan rasa yang sebenarnya. Yang mana rasa-rasa yang menyedihkan itu tidak berpihak ke kita, itu tidak berpihak ke kita, itu tidak berpihak ke kita. Terima kasih. Terima kasih.